Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini Jadi di video kali ini, aku akan kasih sebuah tutorial Itu adalah pemasangan mode Mazda MX-5 Ini tahun 2017 ya Di GTA V Dan langsung aja Dan sekarang langsung aja ya Jadi kita disini bisa buka Yang habis download, jadi teman-teman bisa langsung ekstrak ya Ekstrak Habis itu teman-teman bisa buka Terus Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita baca petunjuknya Okay bla 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 changed Okay, addon Okay, jadi gini Yang pertama-teman yang kita pakai itu adalah addonnya Jadi, kita copy folder addonnya Terus teman-teman bisa buka folder directory GTA teman-teman Entah itu GD ataupun E gitu Terus Bisa buka update text 64 delfax jadi teman-teman bisa pastikan disini oke habis itu disini perintahnya buka openifor ya jadi disini kita buka openifor yang disini buka update update rpf come on data jadi disini teman-teman bisa ketikkan dlc di dlc klik kanan terus pakai edit oke dan disini teman-teman bisa nambahin baris yang ini ya baris ini teman-teman copy terus teman-teman pastikan disini oke nice namanya mx5326 dan kita langsung ke gamenya aja ya dan sekarang kita udah sampai di gamenya ya teman-teman ya jadi langsung aja kita input model ya jadi saya teman-teman bisa ketikin bisa tekan f28 dulu untuk aktifin menu nya habis itu tekan input model disini kita kita ketik mx5326 dan enter boom oh nice suaranya itu oh nice gitu dan disini kita akan replace sikit ya oke oke dan kita akan review sedikit ya terus kita buka dulu wah nice nice banget ya dan kita akan review ya yang pertama dari luar dulu ya dari luar kita lihat kalau velg nya udah celong ya niringnya 18 kalau nggak salah ya bahwa terus banyak udah speed hunter dalamnya dan mesinnya ganteng sekali ini ini mesin apa ini yang jelas ini masih 4 silinder ya masih 4 piston cuman aku masih belum paham juga soalnya mesinnya kayaknya generasi terbaru ya terus bawa rodanya shanger ya kayak kaliper kayak pistol terus kita lihat dalamnya kosong terus ada roofnya atapnya kenapa kayak gini warna karbon ya Oh syarat ini ya nice lah pokoknya ya dan sekarang kita akan ke dalam hai 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 is cantik pinggit ya Wow dalamnya disini ya cuma ada dua kursi ya pintu oke dashboardnya oke hampir kayak aslinya ya speedometer terus oke nice pinggit gitu Hai dan nggak nggak sampai disini juga ya ya jadi untuk edisi kali ini aku akan jalan juga ya kita akan jalan nah kita akan modifikasi sedikit mobil ini ya ini kayaknya beloknya susah jadi derajat ya WNU kan dah semua ini ah ha kok nggak mau belok dipak agak susah beloknya karena derajatnya itu kecil gitu enggak 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 besar atau mungkin karena veleknya besar gitu jadi dia enggak susah belok gitu atau memang harus drifting cerahnya kayak orang bodoh kali ibu mobil maka jadi jadi dilihat nih beloknya itu enggak enggak sempurna gitu Hai mana ini hehehe hehehe Hai langsung aja ya dan akhirnya kita sampai juga di bengkel ya susah juga perjuangan udah sampai sore wadah sampai ke bengkel dan kita langsung aja coba ya masuk Hai kita akan bekerja sedikitnya modelnya sangat nger sih tapi yaudahlah ya dan kita ngerikan sini Amor oke Hai rem oke Hai Oke engine kita naikkan ya nah kelasan biarin aja lampunya biarin aja pelatnya udah biarin aja warna biarin aja suspensi kita rendahin lagi transmisi pakai yang untuk balap kita tambahin turbo lelek nggak bisa diganti jadi Windowsnya ini aja terus Oke selesai nih kandas-kandas mobilnya geng susah kali pokoknya sumpah kayak enggak mau dibelokin setirnya karena mungkin lagi udah mepet sekali mungkin nih hai hai atau kita beloknya pakai gaya old school deh kayak gini hai 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 buset dah Oke sekian dulu Untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman yang pengen masang modi GTA 5 nya Dan sampai jumpa